Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi rekan-rekan operator kalian Kali ini saya akan share bagaimana cara untuk menggunakan e-learning madrasa Oke langsung saja kita buka browser Dan silahkan kawan-kawan ketikkan situsnya e-learning kemenak.go.id Maka akan muncul tampilan login seperti ini Masukkan username dan password itu adalah nsm-madrasa Yaitu nomor statistik madrasa Setelah dimasukkan username dan passwordnya nsm-madrasa Langsung saja kita klik login Dan klik Maka akan muncul tampilan seperti ini Di sini ada pengumuman Kemudian Nah ini Ya bagi madrasa baru yang tidak bisa login ke dalam learning Yang sudah diinstal silahkan hubungi kami Katanya Oke Setelah muncul tampilan seperti ini Kawan-kawan langsung saja ke menu profil madrasa Nah silahkan diganti Ya jenjangnya Statusnya Ya ini sudah tidak bisa diganti yang diatas Tapi nama madrasa bisa diganti Kemudian Ganti nama kepala madrasa Kemudian alamatnya Dengan provinsi Silahkan dipilih Ya saat ini Nah kalau kita klik nampak ya Tapi kalau kita tidak klik Ianya tampilan putih seperti ini saja Tuh patentnya Silahkan dipilih Kemudian password Kalau mau dirubah Silahkan dirubah passwordnya Jika semua sudah diisi Langsung saja kita klik simpan data Maka akan muncul notifikasi Data berhasil disimpan Nah setelah profil madrasa Lanjut kita ke Upload SK Operator Nah di sini SK Operator itu Dalam bentuk JPEG Ya Jadi Siapkan SK Operator Kemudian disekan dalam bentuk JPEG Oke baik kita klik brush Nah kalau kawan-kawan di klik brush Tidak mau tampil ya Maka caranya Kita buka file SK nya Ini file SK nya dalam bentuk JPEG Kemudian klik tahan Sambil geser ke arah browser Dan masukkan ke kotak brush atau drag ini Kemudian lepaskan Setelah itu langsung saja kita klik upload Maka akan muncul tulisan don berwarna hijau Artinya kita sudah berhasil mengupload SK Nah setelah upload SK Kita langsung ke download installer Nah di sini kita disuruh menunggu Ya Data Anda belum diverifikasi oleh tim online pusat Installer ini dapat didownload ketika data Anda sudah diverifikasi Jadi begitu upload SK Kita harus menunggu verifikasi dari tim pusat Baru kita bisa mendownload aplikasi e-learning nya Baik setelah upload SK Operator dan disetujui oleh tim pusat Nah setelah diverifikasi oleh tim pusat Maka langsung saja ke menu download installer Kita sudah bisa mendownload installer e-learning madrasa Tapi kalau belum diverifikasi oleh tim pusat Maka kita tidak bisa mendownload aplikasi e-learning Baik langsung saja kita download installer e-learning madrasa Di sini sudah disediakan Panduan installasi Kita download juga Kita lihat dulu spesifikasinya Seperti yang ini Kalau dia sistem aplikasi Ini pasti menggunakan software Nah kan Ya Spesifikasi komputer server Nah alamnya seperti unbega Seperti yang ini Server unbega Kelasnya itu Satu server itu Empat puluh flyer Oke jadi sistemnya masih offline Nah Sembari kita menunggu selesai downloadan Kita langsung saja ke menu token Disini nanti kawan-kawan akan dapat user Password Dan token Untuk menjalankan aplikasi e-learning Kemudian lanjut kita ke menu metode e-learning Nah disini kita seru memilih Apakah dijalankan secara Online Atau bisa dijalankan secara Offline Nah untuk sementara Sepertinya kita pilih offline Nah kita menggunakan aplikasi ya Jadi kita pilih offline Kemudian kita klik Simpan data Setelah selesai di download Bagi kawan-kawan yang menggunakan chrome Silahkan tampilkan semua Kemudian sini tampilkan dalam folder Setelah selesai di download Aplikasi e-learningnya Kita buka Jeepnya Dan silahkan double klik E-learning Titik Excel Juliesna jawab yes Dan klik next Ya Pilihannya sudah di C Ini tidak bisa kita ganti Langsung kita klik next Dan klik install Dan silahkan tunggu Sampai selesai Baik setelah muncul tampilan seperti ini Maka silahkan dicentang Kemudian kita klik finish Maka alaman Websitenya Untuk membuka E-learning Aplikasi e-learning Itu adalah Localhost 28094 Nah Silahkan kawan-kawan login Menggunakan username Dan password Yang berasal dari E-learning online tadi Ya Nah Baik Untuk kelanjutannya Nanti akan saya buat tutorialnya Untuk menggunakan ini Ya Setelah E-learning ini Saya masukkan ke Hosting Karena kalau masih Menggunakan server Mau berapa server ya 900 siswa Untuk mengaksesnya semua Tapi kalau menggunakan hosting Ya Semua siswa nanti Bisa mengaksesnya Sekaligus Begitu juga dengan guru Ya Tapi secara Online Oke Baik Itu saja Kawan-kawan Bagaimana cara Untuk Mendaftar Dan Menginstall Aplikasi e-learning Mudah-mudahan Tutorial ini Bermanfaat Saya kiri Bila Tafiul Daya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.